Hai Assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan membahas baterai lithium polimer baterai 2600mAh 7,4 volt dan ini chargernya keduanya ini baru beli teman saya Oke saya pasang chargernya karena saya kurang gaul dan saya tanya sama teman saya yang membeli apa maksud dari 25C ini dan jawabannya membuat saya kaget bahwa 25C ini menunjukkan kemampuan dari baterai ini dan kita berdebat sampai tidak ada ujungnya akhirnya saya bilang baterai ini akan saya coba akhirnya saya bilang baterai ini dipakai 2A tanpa drop sudah mantap artinya super sekali tidak perlu sampai puluhan ampere akhirnya saya buat video ini dan saya tanya sumbernya dari mana menunjukkan 25C itu merupakan kemampuan Oke akhirnya saya ditunjukkan videonya dan saya lihat videonya dan saya catat kata-katanya jadi ini diterangkan bila kapasitas baterai kemudian discharge 25C seperti ini 2625C tapi saya mengikuti saja videonya kemudian di video dikatakan pertanyaannya harusnya berapa yang dapat disuplai baterai kemudian dikatakan lagi jadi 2200 x 25 dapat 55.000 miliampere sama dengan 55 Ampere dan selanjutnya dikatakan artinya baterai ini mempunyai kemampuan mensuplai arus sebesar 55 Ampere dan dikatakan pula continue dan saya bilang ini salah nggak mungkin akitrok saja yang sebesar gaban 55 Ampere nggak mungkin bisa continue pasti drop mungkin maksud dia 55 Ampere adalah kemampuan discharging bukan kemampuan suplai arus dan perdebatan ini tidak ada ujungnya karena dipikirannya sudah percaya bahwa 25C merupakan kode kemampuan dari baterai akhirnya saya praktek saja dengan membuat video ini kemudian masalah lainnya yaitu baterai maksimum 7,4 volt tersebut akan digunakan untuk menjalankan gear pada RC dengan motor bor ini 12 volt seperti ini dan saya katakan lagi mending pakai tegangan baterai 12 volt karena kalau motor bor 12 volt bila pakai tegangan 7 volt dayanya akan berkurang secara drastis kemudian saya buktikan lagi bahwa motor 12 volt bila diberi tegangan 7 volt pasti dayanya akan berkurang kalian You can ¡perhatikan! hai 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 ... hai hai hahaha hai 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 selamat menikmati selamat menikmati baterai ini sudah saya charger selama 5 jam dan saya akan ukur dengan USB dokter oke, saya rangkaian dahulu selesai akan saya coba dengan beban bulb lampu 10W perhatikan besar tegangan bila full terbaca ya terbaca tegangan full terbaca 8,14V meter ini akan mencatat kapasitas yang terpakai juga dan kita lihat kemampuan baterai ini seperti yang saya katakan sebelumnya bila dialiri arus 2A tegangan tidak drop, baterai ini sudah kualitas super perhatikan besar tegangan dan arusnya dan semua data masih 0 tegangan mulai turun belum digunakan oke, saya beri beban 1 dahulu tegangan sudah mulai drop 7,94V dengan arus 550mA perhatikan kapasitas yang terpakai ini bila dihitung watt baru sekitar 3,5W ini juga saya cek apakah baterainya panas kapasitas keluar sudah 3mAh tegangan tambah turun saya coba tambah beban arus terbaca 1,1A tegangan 7,54V masih bagus perhatikan ini yang disebut kemampuan baterai ini bila dihitung daya sekitar 7,5W saya tambah lagi bebannya arus 1,6A baterai mantap, masih belum hangat bila baterai panas atau hangat saya stop tegangan terbaca 7,3V dan tegangan sudah dibawa tegangan maksimum oke, saya coba sampai 2A masih oke di atas 2A ini yang disebut continue kemudian kita lihat apakah benar baterai ini mempunyai kapasitas 2600mAh karena akan saya coba lama kabelnya yang sudah mulai panas saya coba di 1A saja sesuai arus yang dibutuhkan untuk menyalakan motor arus 1A tegangan masih terbaca 7,44V masih di atas spesifikasi kesimpulan pertama baterai ini dapat bekerja continue di atas 1A atau dengan beban sekitar 7,5W oke, lalu saya diamkan perhatikan tegangan 7,3V kapasitas yang sudah digunakan sekitar 400mAh dan waktunya selama 21 menit setelah 57 menit kapasitas yang sudah digunakan sekitar 1000mAh perhatikan tegangannya saya matikan dahulu tegangannya naik menjadi 7,4V saya matikan lagi naik lagi sekitar 7,6V oke, saya beri beban lagi jadi besar kapasitas baterai tergantung kalian ingin sampai tegangan berapa setelah 1 jam 39 menit dan kapasitas yang terpakai sudah 1782mAh oke, kita lihat tegangan tanpa beban masih di atas 7,4V kemudian saya lanjutkan sampai tegangan terbaca sekitar 6 dan setelah 2 jam tegangan terbaca sudah di bawah 6V artinya sudah tidak dapat menyalakan motor dan kapasitas yang terpakai terbaca 2149mAh sekali lagi kemampuan kapasitas baterai tergantung sampai tegangan berapa yang kita inginkan oke bro mudah-mudahan terjawab tapi sampai sekarang saya belum mendapat yang saya percaya apa itu 25C yang pasti itu berhubungan dengan kemampuan discharger bukan kemampuan suplai baterai dan bagaimana rumusnya saya juga belum mendapat referensi mudah-mudahan kalian ada yang paham salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh